hai 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 teman-teman selamat datang di istana tutorial pada tutorial sebelumnya saya sudah berbagi cara download video dari YouTube tanpa menggunakan aplikasi dan kali ini saya juga akan berbagi tutorial download video dari YouTube tanpa aplikasi caranya hampir sama uman lebih mudah yang ini teman-teman tinggal di sini yang dibutuhi cuma browser aja browser ya tanpa aplikasi ini browser bisa bawaan atau browser yang teman-teman install sendiri Oke bagaimana caranya langsung aja hai 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 tapi sebelumnya alangkah lebih lebih baiknya Hai teman-teman membantu saya untuk mengklik subscribe like dan share karena itu adalah saya anggap sebagai sedekah dari teman-teman untuk saya Oke bagaimana caranya pertama-tama teman-teman disini yang perlu diingat temen-temen buka YouTube tapi jangan pakai aplikasi YouTube ya saya pakai aja yang browser pakai browser buka YouTube melalui browser disini pakai saya coba pakai browserku kemudian dengan respetnya ketika jalan YouTube.com YouTube.com kemudian teman-teman cari video yang ingin teman-teman download saya cari yang paling kecil aja ini ada video kompormat lewat ini 7 mas 7 cara masa terkumpul abis kebayang ini dan purya klik tonton kemudian kemudian geser kebawah kemudian di address bar nya ini teman-teman ubah M dan titiknya ini dihapus kemudian kit kemudian diganti huruf S dua kali kemudian oke maka teman-teman akan dibawa ke halaman save from.net nah disini teman-teman bisa pilih tipe video yang akan teman-teman download dengan mengklik undo mp4720 ini semakin besar tipenya maka semakin baik tampilan videonya disini saya ambil yang beli kecil aja karena ini cuma tutorial biar cepat maka proses download akan berjalan nah ini sudah muncul notifikasinya kemudian kita tunggu sebentar nah disini sudah berada pemberitahun selesai ya hingga teman-teman cek aja di galerinya maka disini akan ada video baru yang sudah teman-teman dodot coba saya cek enggak guys ternyata kamu bisa masak nggak cuma pakai kontor aja loh oke sampai disini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial ya